Kenapa tidak merujuk Kepada kitab-kitab karya Bahasim Ash'ari dan Bahamadahlan Supaya kita ini tidak menjadi Berseteruk terus-menerus Kalau melihat sejarah Bahamadahlan Itu tunggal buyut Dengan Bahasim Ash'ari Bahasim Ash'ari itu Menggilnya Kangmas Secara nasab Secara guru Gurunya sama Di Kiai Soleh Darat Semarang Kemudian di Syekh Ahmad Khotib juga Di Mekah Belajarnya Di Syekh Nawai Al-Bantani juga Belajarnya di Mekah Tapi kok kenapa kesini Muhammadiyah dengan enak beda Yuk rujuk kembali kepada Kitab-kitab asal Karya beliau-beliau Akhirnya Dipelajari Dicari Kalau kitab-kitab karya Bahasim Ash'ari itu Di pesantren-pesantren itu Dipelajari Ya bagi yang sudah kelas aliyah Kelas tingkat tinggi Tapi Kitab Mbak Ahmad Dahlan Tidak dipelajari Di sekolah-sekolah Muhammadiyah Akhirnya Dicari ke keluarganya Ketemunya Di wilayah Yogyakarta Di daerah Pasar Kliwon Ada keluarganya yang Nyimpen Cetakan pertama Daripada kita Yang dikeluarkan Dikarang oleh Mbak Ahmad Dahlan Pas dibuka Ternyata Rujuk kembali Kepada ajaran Mbak Ahmad Dahlan Maka Mereka Mau zara Lain sebagainya Tapi Orang-orang wahabi Yang masuk Di dalam tubuh Muhammadiyah Mereka Menyatakan Ini organisasi Muhammadiyah Bukan Dahlaniyah Jadi Muhammadiyah Berubah ini Pada saat Kapan Pada saat Kepemimpinan Yang ketiga Ketika dibentuk Majlis Tarjeh Majlis Tarjeh Ini Bentukan siapa Anak-anak muda Lulusan Timur Tengah Yang sudah digodok Dari wahabi Jadi wahabi Datang ke Indonesia Masuk Di NU Gak bisa Mereka mental Masuknya di Muhammadiyah Karena Diterima Apa aja Terus Campur Masamodo Akhirnya Seperti itu Tapi Alhamdulillah Sekarang Muhammadiyah Mau belajar Sama NU Sehingga Saya punya buku Namanya Muhammadiyah Itu NU Kalau yang Asalnya Sama Akidahnya Cuma Bedanya Dulu Mbak Hashim Ashari Anti sekolah Anti madrasah Jadi tetap Pesantren Tradisional Kalau Mbak Ahmad Dahlan Itu Mau nerima Bantuan Daripada Belanda Dibuatkan Seolah Itu bedanya NU Dulu Mengharamkan Sarung Tapi Muhammadiyah Membolehkan Pake celana Eh Mengharamkan Sarung NU Dulu Mengharamkan Celana Karena Karena Punya Punya Tujuan Ini Namanya Siasah Dalam Dakwah Supaya Orang Indonesia Tidak Cinta Dengan Produk Kafir Begitu Wah itu Kuat Tapi Yang Muhammadiyah Menerima Menggunakan Celana Lain Sebagainya Supaya Apa Supaya Sama-sama Dua-duanya Bagus Artinya Dalam Dakwahnya Mereka Tidak Mendapatkan Rintangan Dari Belanda Mereka Mendapatkan Dukungan Dari Belanda Padahal Mereka Tetap Dakwah Seperti Itu Tidak 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 Terima kasih.